Pemirsa Viral Pemirsa Lapor Polisi, ada lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Pengunjung tidak mau membayar, warga desa pun emosi. Polisi langsung ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Polisi pun menangkap tiga pelaku dengan barang bukti, uang, dan batu. Apabila tidak memberikan uang, sesuai dengan permintaan daripada para pelaku, mereka disuruh pulang. Karena sebagian masyarakatnya tidak mau pulang, sehingga dilakukan pemukulan. Penganian sesuai dengan pasal 351. Atas perbuatannya, para pelaku pun terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hedriansyah, Ainyus melaporkan. Bintang Dava, seorang santri pondok pesantren Dar El Kolam, di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten ini tewas setelah diduga dianeyanya temannya sendiri. Remaja 15 tahun ini diketahui meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit umum daerah Balaraja, akibat mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang. Sebelumnya korban terlibat cekcok dengan pelaku, bahkan sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Nah saat itu ditendang oleh terduga pelaku si R ini, dua kali di bagian kepala bagian kiri. Nah ketika terjatuh tertunduk, sekali lagi ditendang lagi di punggung kepala leher bagian belakang. Setelah itu si R ini meninggalkan tempat. Korbannya yang diketahui tidak sadarkan diri langsung dibawa ke klinik terdekat. Namun korban meninggal dunia saat dirujuk menuju rumah sakit umum Balaraja. Jadi ada temannya yang lapor. Lapor ke kita, ada anak yang tidak sadarkan diri pas ke perselisian itu. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Sementara RE, santri yang diduga mengandainya korban, kini sudah ditahan di Poresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Aynis melaporkan. Baris Krim Polri kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Siahyosua Huta Barat atau Brigadir J. Sehingga total tersangka menjadi dua orang. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E yang merupakan sopir istri Ferdi Sambu dan Brigadir Riki Rizal, ajudan istri Ferdi Sambu, Putri Chandrawati. Kedua yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan pihak keluarga Brigadir Josua terkait dugaan pembunuhan berencana. Keduanya juga telah ditahan di Rutan Baris Krim Polri. Barada Eliezer ditetapkan tersangka pada 3 Agustus 2022 dijerat pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan, tersangka Brigadir Riki Rizal dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, mengungkapkan kliennya diperintah dalam insiden tewasnya Brigadir Josua. Yumara juga menjelaskan Barada E siap menjadi justis kolaborator dan meminta perlindungan LPSK untuk mengungkap kasus kematian Josua. Diungkapnya, tersangka baru ini memutarbalikan semua cerita awal bahwa Barada Eliezer membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur, seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Itulah, jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua, dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi, siapa saja yang terlibat mulai menyentuh banyak orang. Kan sudah mulai terbuka, dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu, mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambu, saat ini berada di Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, untuk diperiksa pelanggaran etik menghilangkan barang bukti. Terima kasih telah menonton!